Buat teman-teman di sini yang jualan produk skincare, produk kecantikan, ini ada beberapa tips untuk menulis copywriting-nya. Selengkapnya, kamu bisa simak langsung di video kali ini. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Syawandrias, dari socialmediamarketer.id, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik kita hari ini, kita akan belajar sama-sama tentang gimana sih cara menulis copywriting untuk produk skincare. Nah, agar lebih jelas teman-teman, ini langsung masuk aja ke layar laptop saya. Ini saya izin share dengan dulu teman-teman. Nah, jadi gimana sih cara menjual atau menulis copywriting untuk produk skincare. Sebelum kita menulis copywriting, teman-teman, selalu kita harus menyiapkan bahan-bahannya. Jadi kalau misalkan teman-teman sering melihat video copywriting series di channel ini, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya gitu kan. Mas, kenapa sih selalu menyiapkan bahan-bahannya gitu kan? Bukannya copywriting itu asal nulis ya. Jadi copywriting itu ya bukan asal nulis, teman-teman. Bahkan 80% ya kita itu sebelum menulis copywriting ya, itu 80%-nya riset, 20%-nya menulis, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa copywriting itu asal nulis ya, ya itu, ya begitulah ya. Jadi balik lagi ke layar-layar saya, teman-teman. Misalkan di case-nya kali ini, kita menyampaikan bahan-bahannya, salah satunya bahan-bahannya, bahan-bahannya kita adalah Jennifer gitu ya, yang usianya 23-35 tahun, jadi ya milenial gitu kan ya. Jadi sekelahnya wanita, tempat tinggalnya Jawa Timur, tempat tinggalnya juga memengaruhi, teman-teman. Karena kalau kamu perhatikan ya, Jawa Timur dan Jawa Barat itu kan agak berbeda ya, mulai dari mungkin yang paling kelihatan ya, Jawa Barat itu kebanyakan pakai kayak logo gitu ya. Sementara kalau Jawa Timur itu ya banyak yang saya atau kamu ya, aku, kamu itu juga banyak. Jadi hal seperti kecil, seperti itulah yang bisa kita sesuaikan ya. Pekerjaan mereka, contohnya karang swasta, masalah terbesar mereka, kesulitan dalam memilih skincare yang cocok untuk kulit mereka, apalagi di kondisi sekarang, di mana mereka diwajibkan untuk menggunakan masker gitu kan ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat mempentingkan penampilan, false belief atau kepercayaan yang salah yang mereka punya, dan mereka berpikir bahwa ya, semua skincare sama aja lah, pasti menyebabkan tergantungan ya. Keinginan mereka, mereka ingin tampil glowing dan bikin cowok-cowok salting ya. Mungkin dalam mereka belum beli produk kamu, misalkan di sini mereka belum tahu ya tentang produk kamu ya. Terus public figure yang mereka injulakan, contohnya di sini adalah Titan Tira gitu kan ya, salah satu influencer beauty yang cukup terkenal. Media online sering mereka ases, contohnya YouTube, Instagram, TikTok, dan kompetitor orang-orang tempat mereka belanja, contohnya Brand X. Jadi terkait kompetitor ini, nanti kamu bisa memasukkan ya. Kira-kira target pasar ini, dengan produk ini, yang membantu menyelesaikan masalah ini, itu kompetitornya mana aja. Dengan kamu itu melihat beberapa kompetitornya, itu nanti akan memudahkan kamu untuk menulis copywritingnya. Jadi kamu bisa tahu, apa sih yang, kosa kata apa yang sering mereka pakai gitu kan, terus masalah apa yang sering mereka angkat, dan lain sebagainya. Terus untuk produknya, teman-teman, di sini misalkan produknya secara wajar, merek X gitu ya. Fiturnya, dibuat dengan ekstra bintang laut, packagingnya mini, sudah memiliki Bepom dan diuji laboratorium, tidak mengandung Mercury dan Hidroquinone, dan sudah terjual lebih dari 1000 piece di seluruh Indonesia. Jadi fitur ini, ngomongin tentang produknya, teman-teman. Jadi segala sesuatu yang berhubungan tentang produk, itu fiturnya ya. Lalu manfaat, itu adalah apa yang market kamu dapatkan, dari fitur tersebut. Contohnya, karena ini dibuat dengan ekstra bintang laut, sehingga bisa membantu mengenyalakan, melembabkan, dan merangsang pertumbuhan sel-sel kulit baru. Lalu juga karena packagingnya mini, ini ya, cocok untuk travel gitu ya, bisa dibawa kemana-mana. Terus karena ini sudah memiliki Bepom, dan diuji di lab, ya jadi kamu nggak perlu khawatir tentang kesehatan kulitmu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke teman-teman, gimana cara nulis copywritingnya. Contohnya seperti ini, untuk headlinenya gitu ya. Wala, jadi ini tuh skincare yang cocok dipakai saat menggunakan masker. Nah, ini headlinenya, ya headlinenya berupa, curiosity headlinenya yang membuat penasaran. Lalu di bagian interest, teman-teman kan bisa menyertakan data, fakta, atau informasi. Contohnya seperti ini, menurut data dari alu dokter, penggunaan masker yang bahannya kasar, atau terlalu ketat, memang bisa jajah membuat kulit wajah menjadi peruntusan akibat iritasi. Jadi, ini di bagian interestnya, teman-teman, jadi saat mereka itu sudah membaca judul kamu, gimana caranya kamu membuat mereka itu tetap stay, dan tetap menarik minat mereka ya. Gimana caranya kamu menarik minat mereka itu dengan bisa memberikan data, fakta, informasi, atau empati. Lalu di bagian desire itu, kamu, kita bermain dengan emosionalnya mereka ya. Contohnya seperti ini, namun gimana kalau ada sebuah solusi yang sudah dipakai seribu orang di Indonesia, dan bisa membantu mengurangi peruntusan, tapi tetap bisa nyaman beraktifitas sehari-hari. Yuk cari tahu jawabannya dengan cara klik link di bawah ini sekarang juga. Jadi, ini adalah sebuah simple copywriting teman-teman untuk produk skincare. Namun, kamu harus hati-hati kalau misalkan kamu itu menulis copywriting untuk produk skincare, misalkan di Facebook S atau Instagram S. Kenapa? Karena ada beberapa ketentuan teman-teman yang ya nggak bisa kita pakai gitu kan. Walaupun mungkin kita nggak overclaim menulisnya gitu kan. Tapi kadang-kadang itu ya Facebook memban gitu ya. Jadi akun kita dibatasi, ya karena kita jualan produk-produk kesehatan, kecantikan, dan lain sebagainya. Jadi memang cara untuk mengakalinya, kamu bisa gunakan storytelling juga. Terkait storytelling juga. Sudah sempat kita bahas, kamu bisa cek video-video lainnya di channel ini. Nah, namun tips lainnya teman-teman untuk menulis copywriting produk skincare, itu kamu bisa gunakan kata-kata seperti membantu atau berpotensi. Jadi hindarilah menggunakan kata-kata overclaim, seperti pasti, garansi, permanen, ya ini selain ini ya apa, kata-kata seperti ini itu rawan di band ya, apalagi kalau untuk advertising, untuk iklan, ini juga ya kurang bagus untuk brand kamu sih teman-teman. Kenapa? Karena coba tonton-tonton, bayangkan, kalau misalkan kamu menjanjikan sesuatu, tapi kita tahu sendiri bahwa kesehatan dan kecantikan itu kan orang berbeda-beda ya, prosesnya kan, dan hasilnya itu kan berbeda-beda kan. Jadi, kalau misalkan kamu menjanjikan sesuatu, ya untung, beruntung kalau misalkan orang itu bisa hilang gitu, misalkan bekas jerawatnya. Tapi kalau misalkan, ya orang itu bekas jerawatnya nggak hilang-hilang, ya otomatis brand kita nanti tercokor yang gitu. Jadi, itulah yang harus kita hati-hati teman-teman. Dan ini juga saya mengutip dari Etika Pariwara Indonesia gitu ya, jadi sebenarnya iklan itu nggak boleh ini ya, apa kayak, ini teman-teman bisa lihat yang poin 2.5 gitu kan, iklan tidak boleh menyatakan ataupun memberikan kesan bahwa kesehatan, kegairaan, dan kecantikan akan diperoleh hanya dari penggunaan produk terkait. Jadi, sebenarnya yang kata-kata seperti ini teman-teman, yang dapat mencerahkan kulit wajah atau membuat kulit wajah auto-glowing, ini ya sebenarnya kalau menurut Etika Pariwara, itu nggak boleh gitu kan. Jadi, kamu bisa ganti dengan membantu mencerahkan kulit wajah. Atau kamu bisa menyatakan komposisinya dengan kandungan X yang ada di skincare ini, akan membantu kulit kamu jadi lebih sehat dan glowing dibandingkan sebelumnya. Jadi, teman-teman lihat polanya ya. Jadi, dalam menulis, copywriting untuk produk skincare ya, produk kecantikan, kamu bisa ganti kata-katanya, teman-teman. Atau kamu juga bisa menggunakan storytelling ya. Jadi, kalau kamu lihat, banyak iklan-iklan kecantikan itu yang berupa storytelling gitu ya. Dulunya apa gitu kan. Setelah pakai produk ini, mereka hasilnya seperti apa. Biasanya kebanyakan itu seperti itu sih. Namun, saya juga penasaran untuk produk skincare ini, kamu bisa memberikan komentar juga terkait apa aja yang bisa, apa pendapat kamu gimana tentang copywriting untuk produk skincare ini. Dan, kamu juga bisa aktifkan loncengnya dan subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya memasarkan produk di social media. Dan, itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video-video.